Assalamualaikum, Halo, kami disini akan menjelaskan tentang Maharotul Istimah. Tujuan pembelajaran dari Maharotul Istimah adalah dapat mengulangi bunyi kosa kata, dapat menyimpulkan, dan dapat menjawab pertanyaan tentang topik Maharotul Istimah. Pengertian Maharotul Istimah adalah Menyimak Menyimak merupakan kegiatan memahami suatu materi pelajaran dengan mendengarkan serta memahaminya, dengan tujuan untuk membantu pekerja didik dalam memahami bahasa yang digunakan secara lisan. Jadi itu ya teman-teman pengertiannya Maharotul Istimah. Istamil ilalusrodat wafhamha Matbahun Matbahun Dapur Hamamun Kamar mandi Burfatul muda karo Uang belajar Surun Uang belajar 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 memasak makanan usyahidut televisiyun saya menonton televisi anamu mubakiran saya tidur lebih awal istamiya ilal mufrajat wal ibarah sumwaktubha tahtas suarimu nasibah dengarkan kosa kata dan ungkapan kemudian tulislah di bawah gambar yang sesuai pada gambar yang pertama ada gambar keran bahasa arabnya keran adalah hanafiyatun pada gambar yang kedua ada gambar wastafel bahasa arabnya haudun pada gambar yang ketiga ada oven bahasa arabnya furnun yang keempat ada gambar panci bahasa arabnya halatun pada gambar yang kelima ada gambar tempat sampah bahasa arabnya ada gambar yang keenam ada gambar kulkas bahasa arabnya adalah salajatun pada gambar yang ketujuh ada gambar tekok bahasa arabnya adalah gola batun pada gambar yang kedelapan ada pisau bahasa arabnya adalah sikinun pada gambar yang kesemilan ada alat untuk pembuka batal bahasa arabnya adalah fatahu lulabun pada gambar yang kesepuluh ada gambar sendok sayur bahasa arabnya miq rofatun pada gambar yang ke sebelas ada gambar penggorengan atau wajan bahasa arabnya miqlatun sekian presentasi dari kelompok kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati